Pria Jepang ini telah membunuh seorang gadis asal Inggris dan menjadi buronan nomor satu di Jepang dimana dia menyembunyikan identitas aslinya dengan cara menggunting wajahnya sendiri agar tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Meskipun kasus hari ini membawa kita menuju ke negara Jepang namun kita akan memulai ceritanya dari sebuah kota kecil di Inggris yang bernama Coventry. Sebuah kota yang hancur lebur pasca Perang Dunia II dan berhasil bangkit kembali menjadi salah satu kota industri terbesar di negara Inggris pada abad ke-20. Coventry juga mempunyai akses yang cukup dekat dengan kota-kota besar di Inggris seperti London dan juga Birmingham. Bisa dibilang Coventry adalah sebuah kota yang sangat lengkap dan nyaman bagi para penghuninya. Salah satunya adalah Lindsay Hawker. Lindsay N. Hawker lahir pada tanggal 30 Desember di tahun 1984 dari seorang ayah bernama Bill Hawker dan ibu yang bernama Julia. Lindsay tumbuh besar di kota Coventry dan sangat dekat dengan kedua saudara perempuannya yang bernama Louis dan Lisa. Lindsay menempuh pendidikannya di sebuah sekolah yang bernama King Henry H. School dan setelah lulus dia pun melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas yang bernama University of Leeds yang terletak di kota Leeds di mana setiap harinya Lindsay harus menempuh perjalanan selama 2 jam dari kota Coventry menuju ke kota Leeds dengan menaiki kereta api. Namun semua perjuangannya akhirnya terbayarkan setelah dia berhasil lulus dengan nilai tertinggi dan mendapatkan gelar sarjana di bidang biologi. Lindsay adalah murid yang cukup populer di kampus di mana teman-temannya melihat sosok Lindsay sebagai seorang gadis yang sangat serius dalam mempersiapkan masa depannya dan dianggap akan memiliki karir yang sukses. Selain itu, Lindsay juga memiliki sifat yang senang berpetualang di mana gadis itu berencana untuk melakukan hal baru dan mendapatkan pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelum Lindsay kembali menempuh pendidikannya untuk mengambil gelar yang lebih tinggi yaitu gelar master. Sehingga pada tahun 2006 Lindsay memutuskan untuk mengambil cuti selama satu tahun untuk melakukan traveling ke sebuah tempat sambil melakukan berbagai pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup di sana. Lindsay menganggap bahwa dengan berlibur selama satu tahun penuh setelah belajar selama bertahun-tahun dapat membawa perspektif baru dan juga pola pikir yang lebih matang di dalam hidupnya. Sehingga pada bulan Oktober di tahun 2006 Lindsay mendaftarkan dirinya ke sebuah perusahaan edukasi bahasa asing di Jepang yang bernama Nova. Nova memiliki hampir 300 cabang yang tersebar di seluruh Jepang di mana mereka akan mendatangkan para pengajar profesional dari berbagai negara di seluruh dunia untuk mengajarkan bahasa asing kepada murid-murid di Jepang. Salah satunya adalah Lindsay yang berhasil diterima dan direkrut untuk mengajarkan bahasa Inggris di kota Tokyo dan juga Osaka. Nova dianggap sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Lindsay karena tidak semua orang dapat diterima dan direkrut untuk menjadi pengajar di sana. Sehingga, Lindsay yang merasa beruntung pun segera menyetujui semua persyaratan dan segera terbang menuju ke kota Tokyo. Setelah tiba di Jepang, Lindsay ditugaskan untuk mengajar pada salah satu kantor cabang Nova di kota Tokyo yang terletak di distrik Koiwa. Ketika berkeliling di seputaran distrik itu, Lindsay sangat senang dan merasa nyaman dengan lingkungan barunya karena lokasi itu dinilai cukup berdekatan dengan beberapa area yang strategis seperti Akihabara dan juga Asakusa. Lindsay mulai menjelajahi berbagai hal baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya seperti makanan, taman yang indah, kuil-kuil tradisional, maupun untuk sekedar minum di dalam sebuah bar. Tokyo memiliki segalanya yang belum pernah dilihat dan dirasakan oleh Lindsay sebelumnya. Lindsay merasa sangat beruntung bisa menetap di salah satu kota yang sangat menarik baginya. Setelah menetap selama beberapa saat di kota Tokyo, tepatnya di distrik Koiwa, Lindsay pun memutuskan untuk pindah ke sebuah kota yang terletak di sisi timur dari kota Tokyo, yaitu kota Chiba. Lindsay pindah ke sana bersama kedua temannya yang juga adalah sesama guru, namun mereka bekerja di institusi yang berbeda, di mana alasan utama mereka pindah ke kota Chiba adalah untuk menghemat biaya, karena mereka menemukan sebuah tempat dengan biaya sewa yang jauh lebih murah dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Meskipun Lindsay merasa sangat bahagia, namun setelah menetap di Jepang selama beberapa saat, dia mulai merindukan kampung halamannya di Inggris, yaitu Coventry, khususnya orang tua dan kedua saudari kandung yang sangat dekat dengannya. Selain itu, ternyata Lindsay juga memiliki seorang pacar yang menunggunya di kota Coventry, di mana meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, namun keduanya selalu aktif berkomunikasi setiap harinya, baik melalui pesan teks maupun dengan menggunakan panggilan telepon. Setelah menetap selama 6 bulan di Jepang, pada bulan Maret di tahun 2007, sebuah kejadian yang aneh pun terjadi. Saat itu, Lindsay baru saja selesai menjalani rutinitas pekerjaannya dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Lindsay berjalan menuju ke stasiun di Koiwa dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api menuju ke kota Chiba. Setelah tiba di stasiun kereta api Chiba, Lindsay pun berjalan menuju ke arah parkiran, tempat di mana dia biasa memarkirkan sepedanya. Ketika sedang membuka gembok pada sepedanya, Lindsay dihampiri oleh seorang pria yang menyapanya dengan ramah, di mana pria itu berkata, kamu adalah guru bahasa Inggrisku. Lindsay sangat bingung dengan situasi itu karena dia sangat mengenal siapa saja murid-murid yang mengikuti kelasnya, dan pria ini jelas bukan salah satu dari muridnya. Lindsay pun menolak dengan canggung dan segera pergi meninggalkan pria itu dengan menaiki sepedanya. Namun ternyata pria itu kembali mengikutinya sambil berjalan kaki dari arah belakang. Karena merasa risih, Lindsay pun mulai mengayuh sepedanya dengan lebih cepat untuk meninggalkan pria itu. Namun ketika menoleh ke arah belakang, dia melihat pria itu mempercepat langkah kakinya untuk mengejar Lindsay. Pria itu berlari tepat di belakang Lindsay sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan tepat ketika Lindsay berhenti di sebuah persimpangan yang padat, pria itu pun mulai berbicara dan bertanya dari mana Lindsay berasal dan di mana Lindsay bersekolah. Namun Lindsay mengacuhkan semua pertanyaan dari pria itu dan kembali mengayuh sepedanya sekuat tenaga hingga akhirnya Lindsay pun tiba dan menghentikan sepedanya tepat di depan apartemen miliknya. Pria yang mengejarnya itu bernama Tatsuya Ichihashi. Di mana Tatsuya yang saat itu berusia 28 tahun terus berlari mengikuti Lindsay di sepanjang jalan hingga mereka tiba di apartemen milik Lindsay. Lindsay pun segera menyimpan sepedanya dan berjalan meninggalkan Tatsuya untuk masuk ke dalam apartemen. Lindsay merasa sangat takut kepada pria aneh itu yang terus mengikutinya di sepanjang perjalanan pulang. Namun ketika sedang berjalan masuk, pria itu kembali menghalangi dan bertanya apakah Lindsay tertarik untuk mengajarkan kelas bahasa Inggris kepadanya. Pria itu mengaku bahwa dia sangat membutuhkan bantuan Lindsay untuk mengajarinya berbahasa Inggris dan mereka bisa bertemu di sebuah kafe di mana Tatsuya akan membayar Lindsay untuk setiap jam yang mereka habiskan selama belajar di sana. Namun Lindsay tidak tertarik dan menolak secara halus tawaran dari pria aneh itu. Dia berkata bahwa Tatsuya seharusnya mengambil kelas bahasa secara formal pada berbagai lembaga bimbingan resmi yang tersebar di seluruh Jepang. Lindsay juga berkata bahwa dia memiliki jadwal yang cukup padat dan tidak mempunyai waktu untuk mengambil kelas tambahan di luar dari pekerjaannya. Namun pria itu tidak menyerah dan kembali memujuk Lindsay untuk mengajarinya pada hari libur di mana Lindsay kembali menolak dan berkata bahwa dia tidak mau menukar hari liburnya yang seharusnya bisa dianikmati selama dia berada di Jepang. Tatsuya saat itu merasa sangat kecewa dengan penolakan dari Lindsay dan tepat ketika Lindsay akan masuk ke dalam kamarnya Tatsuya meminta satu permohonan terakhir sebelum dia pergi meninggalkan Lindsay. Dia berkata bahwa dia sangat kehausan setelah berlari mengejar sepeda Lindsay di sepanjang jalan. Jadi dia bertanya bolehkah Lindsay berbaik hati memberikannya segelas air untuk diminum di dalam apartemennya? Awalnya Lindsay merasa ragu untuk membiarkan seorang pria asing memasuki apartemen mereka. Namun setelah berpikir sejenak Lindsay pun setuju untuk memberikan segelas air di dalam apartemennya. Lindsay ingin memperlihatkan kepada pria asing ini bahwa dia tidak tinggal sendirian di dalam apartemennya. Selain itu, Lindsay juga ingin menunjukkan wajah dari pria aneh ini kepada kedua rekannya dan bersama-sama melaporkan pria itu kepada polisi apabila dia tidak berhenti mengikuti Lindsay. Lindsay pun lalu membiarkan Tatsuya masuk dan memberikan segelas air kepadanya di mana Tatsuya kembali mengajukan sebuah penawaran yang cukup tinggi. Tatsuya bersedia membayar sekitar 400 ribu rupiah untuk setiap jam yang mereka habiskan selama proses belajar berlangsung. Tatsuya juga berkata bahwa pertemuan itu hanyalah untuk urusan pembelajaran. Jadi Lindsay tidak perlu merasa khawatir karena Tatsuya berjanji akan bersikap sopan layaknya seorang murid. Lindsay pun tidak sanggup menolak tawaran itu khususnya setelah mengetahui nominal uang yang akan diberikan oleh Tatsuya di mana Lindsay dapat menggunakan uang itu untuk melakukan berbagai hal di kota Tokyo. Lindsay pun akhirnya setuju dan mereka membuat sebuah janji pertemuan dalam beberapa hari ke depan pada sebuah coffee shop di kota Chiba. Tatsuya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Lindsay. Namun, tepat ketika dia akan pergi meninggalkan apartemen, Tatsuya berkata bahwa dia akan memberikan sebuah hadiah kepada Lindsay. Dia mengeluarkan sebuah pen dari dalam kantongnya dan mengambil selembar kertas yang ada di dalam apartemen milik Lindsay. Kemudian, Tatsuya mulai mencoret-coret kertas itu selama beberapa saat lalu memberikannya kepada Lindsay. Dan ketika dilihat, ternyata Tatsuya menggambar sketsa wajah dari Lindsay. Tatsuya juga menuliskan nama lengkap, nomor telepon, beserta alamat email pribadinya. Tatsuya Ichihashi adalah seorang pria berusia 28 tahun yang tinggal di kota Ichikawa yang terbilang cukup dekat dengan kota Chiba dan masih berada di prefektur yang sama yaitu prefektur Chiba. Tatsuya lahir di prefektur Gifu pada tanggal 5 Januari di tahun 1979 sebelum dia dan keluarganya akhirnya pindah dan menetap di kota Chiba. Tatsuya terlahir di dalam keluarga yang terbilang mapan karena ayahnya adalah seorang dokter yang sukses di kota Chiba dan ibunya juga seorang dokter gigi profesional di kota Chiba. Di usia remaja, Tatsuya memiliki ambisi untuk mengikuti jejak ayahnya di bidang medis. Namun, ternyata dia harus mengubur impiannya itu setelah dirinya gagal berkali-kali dalam mengikuti tes dan ditolak oleh berbagai universitas kedokteran. Tatsuya pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan hortikultur atau perkebunan pada sebuah universitas di kota Chiba yang bernama Chiba University. Dimana saat itu, Tatsuya memilih untuk pindah dari kota Chiba dan tinggal seorang diri pada sebuah apartemen yang dia sewa di kota Ichikawa. Meskipun usianya sudah tergolong dewasa, namun Tatsuya tidak bekerja karena kedua orang tuanya selalu memberikan uang bulanan dalam jumlah yang cukup yaitu sebesar 100 ribu yen yang saat ini nilainya setara dengan 11,6 juta rupiah. Tatsuya pun akhirnya lulus dari universitas dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2005. Namun, meskipun dia sudah mempunyai gelar di bidang hortikultur, Tatsuya sama sekali tidak berniat untuk mencari pekerjaan. Dia memilih untuk hidup hanya dengan uang saku bulanan yang dia terima dari kedua orang tuanya. Sifat malas itulah yang membawa kita kepada sisi gelap dari Tatsuya, dimana dia pernah menjadi tersangka dalam kasus pencurian dan penganiayaan terhadap seorang wanita, dimana Tatsuya yang saat itu sedang mengalami kesulitan finansial memilih untuk merampas sebuah tas milik seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Namun, kasus itu akhirnya ditutup begitu saja, dimana korban akhirnya mencabut laporannya setelah menerima uang sebesar 116 juta rupiah yang dibayarkan oleh ayah dari Tatsuya. Lingkungan di sekitarnya mendeskripsikan Tatsuya sebagai seorang pria yang pendiam dan tertutup, dimana Tatsuya memiliki sebuah obsesi untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Tatsuya adalah anggota aktif di dalam sebuah gym dan sering menghabiskan waktunya dengan berlari sejauh 25 km setiap harinya. Kedua orang tuanya mendeskripsikan Tatsuya sebagai seorang anak pemberontak dan juga pembangkang, dimana Tatsuya menolak untuk mencari pekerjaan dan bersikeras bahwa dia dapat hidup hanya dengan uang satu bulanan dari kedua orang tuanya. Kembali ke apartemen Lindsay, setelah dia memberikan sketsa wajah beserta nama dan nomor teleponnya itu, Tatsuya lalu meminta izin untuk pulang dan berterima kasih atas waktu dan segelas air yang telah diberikan oleh Lindsay. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Sabtu di tanggal 24 Maret di tahun 2007, Lindsay mendatangi sebuah coffee shop yang menjadi tempat dimana dia akan melangsungkan kegiatan pembelajaran bersama Tatsuya. Rekaman pada CCTV memperlihatkan momen dimana keduanya sedang berbincang sambil mengantri untuk membeli minuman. Lindsay terlihat cukup santai namun sesekali dia terlihat mencoba menjaga jaraknya setiap kali Tatsuya bergerak terlalu dekat. Mereka berdua menghabiskan waktu di cafe itu selama kurang dari dua jam dan semuanya terlihat baik-baik saja. Sebelum kemudian, Tatsuya mengatakan kepada Lindsay bahwa dia ternyata lupa membawa dompet yang tertinggal di dalam apartemen miliknya. Tatsuya lalu mengajak Lindsay untuk pergi menuju ke apartemennya untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh Tatsuya. Lindsay pun setuju dan mereka berdua pergi dengan menaiki sebuah taksi menuju ke apartemen milik Tatsuya yang berada di kota Ichikawa dimana Lindsay saat itu tidak membawa sepedanya karena dia masih ada beberapa jadwal untuk mengajar pada sore hari. Setelah mereka tiba di depan apartemen Lindsay pun meminta kepada supir taksi untuk menunggunya sebentar karena dia akan segera kembali untuk berangkat menuju ke kantor Nova yang terletak di distrik Koiwa. Sang supir setuju dan Lindsay pun lalu berjalan mengikuti Tatsuya untuk masuk ke dalam apartemen miliknya. Tujuh menit telah berlalu sejak Lindsay masuk ke dalam apartemen dimana sang supir mulai merasa sedikit aneh dan mengira bahwa Lindsay telah melupakan janjinya. Supir taksi itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Lindsay. Beberapa jam telah berlalu dimana rekan yang tinggal bersama Lindsay mendapatkan panggilan telepon dari pihak Nova yang menanyakan perihal ketidak hadiran Lindsay pada sore itu. Rekannya itu lalu mencoba untuk menghubungi Lindsay berkali-kali dan menunggu di rumah selama beberapa jam. Sebelum kemudian pada malam yang sama mereka akhirnya menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa Lindsay telah menghilang. Namun Sabtu dan Minggu telah berlalu tanpa adanya perkembangan apapun dari pihak kepolisian. Hingga memasuki hari Senin atau dua hari setelah Lindsay menghilang, pihak Nova pun mulai merasa panik dan menghubungi kedua orang tua Lindsay yang berada di Inggris untuk menginformasikan tentang putri mereka yang telah menghilang selama dua hari terakhir. Dan pihak kepolisian di Jepang pun mulai menganggap serius kasus ini setelah mendapatkan intervensi dari kedua orang tua Lindsay. Mereka mulai melakukan investigasi yang mendalam terhadap beberapa rekan yang tinggal bersama Lindsay. Dimana ketika mereka sedang diinterogasi, rekannya itu mengatakan kepada polisi bahwa mereka mengetahui seorang pria yang sepertinya patut dicurigai. Mereka mengatakan beberapa hari sebelumnya, mereka pernah melihat seorang pria aneh yang datang dan masuk ke dalam apartemen mereka. Dimana pria itu telah meneror Lindsay di sepanjang perjalanan pulang dari stasiun hingga tiba di dalam apartemen. Mereka juga mengatakan bahwa Lindsay kemungkinan besar pergi menemui pria aneh itu di sebuah coffee shop tepat sebelum Lindsay dinyatakan menghilang. Mereka lalu menyerahkan selembar sketsa yang digambar oleh Tatsuya kepada pihak kepolisian. Dimana polisi lalu bergerak cepat dan melacak alamat dari tempat tinggal Tatsuya. Pada jam 5.40 sore, dua orang polisi ditugaskan untuk naik ke dalam apartemen menuju ke kamar milik Tatsuya untuk menginvestigasi kasus ini. Namun mereka tidak mendapatkan respon setelah mengetuk pintu kamarnya berkali-kali. Dimana pihak tetangga saat itu sempat keluar dan meminta kepada polisi untuk masuk ke dalam kamar mereka dan melihat sebuah benda aneh yang ada pada balkon di luar kamar Tatsuya. Tetangga itu mengaku bahwa dua hari yang lalu atau di hari tepat dimana Lindsay dinyatakan menghilang, dia sempat mendengarkan suara berisik yang mirip seperti perkelahian dari dalam kamar milik Tatsuya. Dan pagi ini, dia kembali mendengar suara berisik dimana dia menduga bahwa Tatsuya telah menyeret sesuatu dan meletakkan sebuah benda aneh pada balkonnya. Polisi lalu berjalan keluar menuju ke balkon milik tetangganya itu dan menatap ke arah kamar milik Tatsuya dimana polisi sempat melihat sekilas bayangan yang bergerak mondar-mandir di dalam kamar milik Tatsuya. Kemudian, polisi mencoba memperhatikan benda aneh pada balkon Tatsuya yang ternyata adalah sebuah bathtub berisi tanah yang telah dipindahkan dari kamar mandi. Polisi pun segera menghubungi bantuan karena mereka khawatir bahwa Lindsay telah diculik dan disandera di dalam kamar Tatsuya dimana tujuh orang petugas tambahan telah dikirimkan menuju ke lokasi mereka. di lokasi mendadak dikejutkan dengan Tatsuya yang membuka pintu kamarnya dan segera berlari dengan panik sambil membawa sebuah ransel melewati kedua polisi tadi yang terlihat tidak siap dengan momen itu. Polisi saat itu mencoba untuk menangkap Tatsuya namun mereka hanya berhasil mendapatkan ranselnya dimana Tatsuya lalu melepaskan ransel itu dan berhasil menarikan diri. Polisi saat itu menyalahkan struktur dari koridor apartemen yang dianggap terlalu sempit dan membingungkan sebagai penyebab dari lambatnya pergerakan mereka. Tatsuya berhasil melarikan diri dan menghilang dalam kegelapan malam di pusat kota Tokyo. Kemudian petugas mulai menggeledah properti milik Tatsuya dan menemukan sebuah hal yang mengerikan dimana mereka menemukan jasad dari Lindsay Hawker telah terkubur di dalam sebuah bak mandi yang dilepaskan dari dalam toilet dan diletakkan di luar balkon. Bak itu diisi dengan campuran dari tanah dan pupuk kompos yang dicampurkan dengan bahan pengurai untuk mempercepat proses pembusukan. Campuran tanah itu menutupi hampir seluruh tubuh dari Lindsay kecuali lengan kanannya yang terlihat menjulur keluar dari dalam tanah. Selain itu Tatsuya juga telah menebar berbagai bibit tanaman di atas bak itu sebagai kamuflase untuk menjadikan bak itu menyerupai pot tanaman. Hasil otopsi menunjukkan berbagai luka memar yang diperkirakan terjadi ketika Lindsay memberikan perlawanan kepada Tatsuya dimana mereka berdua ternyata sama-sama memiliki latar belakang di bidang seni bela diri. Namun Tatsuya memiliki kemampuan dan juga pengalaman yang jauh di atas Lindsay dimana Tatsuya adalah seorang pemegang samuk hitam di dalam seni bela diri. Tatsuya mengunci leher Lindsay hingga gadis itu meninggal akibat kehabisan nafas. Kemudian Tatsuya pun lalu mulai melampiaskan semua nafsunya kepada Lindsay. Tatsuya mencukur habis seluruh rambut dari kepala Lindsay dimana polisi ternyata juga menemukan berbagai jenis rambut palsu di dalam kamar milik Tatsuya. Polisi memperingatkan kepada warga dengan menyebarkan sebuah poster yang memperlihatkan bahwa Tatsuya sedang berkeliaran di luar sana dan dapat menyamar menjadi orang lain. Tatsuya Ichihashi pun akhirnya resmi menjadi orang yang paling dicari di seluruh Jepang dimana polisi telah menyebarkan poster wajah Tatsuya di setiap kota yang ada di seluruh penjuru negara Jepang. Namun terlepas dari segala usaha yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ada satupun orang yang pernah melihat maupun mengetahui informasi tentang keberadaan Tatsuya. Tatsuya bagaikan hantu yang menghilang begitu saja tanpa jejak sama sekali. Keluarganya yang sakit hati sangat tidak terima dengan fakta bahwa pembunuh putrinya belum juga tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luar sana. Dimana beberapa bulan setelah kematian Lindsay kedua orang tuanya pun datang mengunjungi Jepang dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran publik tentang informasi identitas dari pembunuh putrinya. Ayah dari Lindsay yang bernama Bill bahkan sempat meminta bantuan kepada Yakuza sebuah kelompok mafia di Jepang untuk membantu mencari keberadaan pelaku pembunuh putrinya itu. Namun tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan keberadaan Tatsuya yang sepanjang tahun itu kerap berpindah-pindah lokasi di seluruh penjuru Jepang. Dimulai dari Aumori sebagai salah satu kota yang terletak di sisi paling utara hingga ke pulau paling selatan di negara Jepang yaitu Okinawa. Tatsuya bahkan pernah tinggal di sebuah pulau terpencil dan tidur di dalam sebuah bunker tak berpenghuni selama beberapa saat untuk menghindar dari deteksi pihak kepolisian. Sebelum kemudian Tatsuya memberanikan diri untuk mendatangi salah satu kota besar di Jepang yaitu Osaka dengan terlebih dulu merubah penampilannya. Dimana Tatsuya melakukan operasi secara mandiri kepada wajahnya sendiri yaitu dengan memotong kedua tai lalat pada pipinya dengan menggunakan sebuah gunting. Tatsuya juga menggunting bagian bawah bibirnya agar terlihat lebih tipis dan menjahit hidungnya dengan menggunakan sebuah benang dimana dia berharap hal itu dapat mengubah bentuk hidungnya. Setelah tiba di Osaka Tatsuya bekerja sekaligus tinggal di sebuah internet cafe di mana dia akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan lain yaitu sebagai seorang pekerja konstruksi yang dijalaninya selama 14 bulan ke depan. Selama bekerja sebagai seorang pekerja konstruksi Tatsuya berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk melakukan operasi plastik pada sebuah klinik kecantikan yang berada di kota Nagoya di mana pada bulan Oktober di tahun 2009 klinik itu melaporkan kepada pihak kepolisian di mana mereka baru menyadari bahwa salah satu klien mereka ternyata adalah Tatsuya Ichihashi yang pernah melakukan operasi plastik pada klinik mereka. Klinik itu lalu memberikan foto sebelum dan sesudah operasi dari wajah Tatsuya kepada pihak kepolisian yang lalu segera dirilis kepada publik untuk memberikan informasi terbaru dari wajah Tatsuya Ichihashi. Dan foto itu ternyata berhasil membongkar penyamaran dari Tatsuya di mana rekan kerjanya pada situs konstruksi berhasil mengenalinya sebagai orang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Namun Tatsuya berhasil melarikan diri dengan cepat dan bersembunyi di sebuah tempat terpencil sambil menyusun rencananya untuk keluar dari kota Osaka. Hingga tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 10 November di tahun 2009 atau tepatnya dua tahun enam bulan setelah Linshi meninggal seluruh aksi pelariannya itu pun harus segera berakhir di mana saat itu Tatsuya secara diam-diam mencoba untuk melarikan diri ke sebuah pelabuhan feri di Osaka. Tatsuya berencana untuk menaiki sebuah kapal feri di mana dia akan menundukkan kepalanya selama berada di dalam kapal hingga dia berhasil menyebrang dan tiba di sebuah tempat yang jauh lebih aman dan jauh dari keadilan. Namun fakta berkata lain Tatsuya berhasil ditangkap bahkan sebelum dia berhasil naik ke dalam kapal di mana saat itu seorang pekerja di dalam pelabuhan berhasil mengenali wajah Tatsuya dan melaporkan kecurigaannya kepada pihak sekuriti pelabuhan. Dan benar saja ketika pihak sekuriti mendatangi Tatsuya untuk menanyakan identitasnya Tatsuya pun langsung menyadari bahwa aksi pelariannya telah berakhir. Tatsuya mengatakan kepada para sekuriti bahwa benar saya adalah Tatsuya Ichihashi di mana dia pun lalu segera diamankan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 4 Juli di tahun 2011 persidangan kasus ini akhirnya digelar di mana Tatsuya mengakui bahwa dia sengaja memancing agar Lindsay masuk ke dalam apartemen miliknya untuk melampiaskan semua nafsunya. Namun dia berkata bahwa dia tidak sengaja membunuh Lindsay sebagai akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh gadis itu. Dia mencekik lehernya untuk mencegah agar Lindsay tidak berteriak. Tatsuya Ichihashi akhirnya difonis dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Dan meskipun pihak keluarga dari Lindsay telah membuat permohonan agar Tatsuya difonis dengan hukuman mati, namun pengadilan merasa bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan karena Tatsuya tidak pernah melakukan kejahatan serius sebelumnya. Hakim menilai bahwa Tatsuya yang saat itu berusia 32 tahun berhak memiliki kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa depan. Dan pihak keluarga dari Lindsay yang merasa kecewa memberikan pernyataan kepada media bahwa kami sudah menunggu lama untuk hari ini tepatnya di momen ini di mana kami telah menunggu selama 4,5 tahun lamanya demi memberikan keadilan bagi putri kami Lindsay. Lindsay sangat mencintai Jepang dan kamu tidak akan bisa mengubah hal itu. Tatsuya Ichihashi telah mengambil nyawa seorang gadis yang sangat berharga. Dia telah merampas semua kenangan yang tidak ternilai dari setiap keluarga dan juga orang yang menyayangi Lindsay. Sesaat sebelum persidangan digelar, Tatsuya ternyata sempat menulis dan mencetak sebuah buku tentang pengakuannya terhadap kasus pembunuhan dari Lindsay Hawker di mana isi dari buku itu menceritakan tentang biografi dirinya dan bagaimana caranya menghindar dari kejaran polisi selama 2 tahun 6 bulan lamanya. Buku yang berjudul Until I Was Arrested telah dicetak secara massal dan berhasil terjual sebanyak lebih dari 100 ribu kopi di mana seluruh hasil keuntungan dari penjualan buku itu akan diserahkan kepada pihak keluarga dari Lindsay. Namun pihak keluarga menolak tawaran itu dan berkata bahwa meskipun upaya aneh dari Tatsuya ini dianggap sebagai sebuah perbuatan baik namun tidak ada hal yang bisa mengembalikan putri yang sangat kami cintai. Lindsay yang sedang mencari pengalaman dan berusaha untuk berkontribusi di negara lain dengan menjadi tenaga pengajar harus mengalami nasib yang tragis di tangan seorang pria kejam yang telah memanfaatkan kebaikan hati dari putri kami. Sekian untuk cerita hari ini terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin sampai ke akhir cerita terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.